Intro Welcome back di WNI guys Yang baru gabung Welcome to the hood brother Semoga kalian sehat-sehat ya Oke gue sekarang mau unboxing paket combo dari Ryobi Dengan seri P1819 ya Barang ini akhirnya nyampe juga ya Setelah gue nunggu sekitar 1,5 bulan Jadi si paketan ini tuh ada 6 tools Dengan daya 18V Jadi semuanya tuh kodros ya Ini gue beli tuh dulu harganya 4 juta Lalu ditambah teks, ongkir dan lain-lain itu 3 juta Jadi totalnya ini tuh 7 juta ya Tapi tadi gue nanya lagi keselernya Sekarang ini turun ya harganya Karena kurs dan lain-lain jadi 5,4 juta Udah termasuk tools dan ongkir Dan di video selanjutnya Gue mau bikin tutorial Cara beli power tool ini di Amazon Atau di Ebay Atau di Walmart Dengan aman, terpercaya 100% original Dan barangnya pun plastik nyampe ke rumah ya Mungkin ini video review pertama di Indo ya Pede banget gue ya Oke jadi si paketannya tuh ada drill and driver 13 mili caknya Dan torsinya 56 newton Cukup besar ya Tapi dia belum hammer ya Hanya drill and driver Lalu kedua Ini ada impact driver Ini cukup besar ya Ini newtonnya 1800 Ini hampir sama-sama Di world DCF887 ya 200,4 newton Hampir mirip Oke not bad Ketiga ada reciprocating saw Lalu keempat ada circular saw Kelima ada multi tools Dan keenam ada center ya Atau LED work light Lalu kita juga dapet baterai 4Ah 1,5Ah Charger Tas Mata pisau untuk multi tool Mata circle Real bit Dan mata gergaji ya Garansi 3 tahun Dan kita langsung aja unboxing Dari paket combo Ryobi ini ya guys Alright Disini ada manual books Beberapa katalog dari Ryobi Impact driver Drill driver Circular saw Center Charger Mata circle 5,5 inch Recipro cutting saw Mata gergaji Multi tools Dan terakhir baterai 1,5Ah dan 4Ah Aduh capek juga ya Setelah unboxing Banyak banget ini Tas dari Ryobi Multi tools Droid driver Droid driver Suaranya halus banget ya Charger Center Flashlight Impact driver Tapi ini semuanya masih pakai brush ya Belum brushless Recipro cutting saw Recipro cutting saw Dan ini ada circle Dan beberapa mata blade ya Oke Ryobi ini bisa dibilang tools untuk DIY nya orang Amerika ya guys Nah kalau dari build quality ini udah cukup bagus ya Kalau kita bandingkan dengan Dewalt dan Milwaukee Ini saya pikir gak beda jauh-jauh amat Maksudnya Ini juga udah detailingnya juga udah bagus rapi gitu Dan produknya juga cukup solid ya Build quality nya Nah kalau ditanya worth it apa enggak Dengan harga 7 juta dulu saya beli Menurut gue pribadi ya worth it banget ya Dan menurut gue ini bisa dibilang murah ya Apalagi sekarang harganya cuma 5,4 juta Dapet 6 tools ini Karena kalau lo beli tools secara terpisah Bisa jauh lebih mahal ya Karena gak semua brand menjual tools only atau bare tool Dari info yang gue dapet Produk ini cocok banget buat DIY ya Atau penghobi Tapi banyak juga yang udah pro pake produk hobby ini ya Jadi saran gue kalau untuk pemula Mending lo beli power tool sekali aja Beli paket kogo Dan gak usah beli lagi Karena paket ini udah hampir bisa melakukan semua pekerjaan ya Contohnya disini kita dapet multi tools Ya kalian tinggal upgrade aja Beli blade nya Tapi saran gue beli yang bagusan dikit lah ya Nah di video selanjutnya Gue akan review lebih detail Dan tes kekuatan Dari semua tools Ryobi ini ya guys Kalau ada saran dan masukan Boleh komen di bawah Oke cukup sampai disini ya reviewnya Dan thank you banget udah nonton video gue ya Bye bye